Kepergian Sheikh Ali Jaber pada Kamis 14 Januari kemarin masih menyisakan duka lara yang mendalam bagi keluarga, sahabat, serta jemaahnya. Kini kepergiannya telah memasuki tujuh hari, namun makamnya masih ramai dikunjungi oleh keluarga dan peziarah yang datang menghantarkan doa di makamnya. Di hari ketujuh kepergian almarhum Sheikh Ali Jaber, keluarga tidak mengadakan tahlilan atau doa bersama di rumah duka lantaran masih dalam pandemi. Namun, segenap keluarga almarhum bersiarah ke makam dan membacakan doa-doa bagi almarhum Sheikh Ali Jaber. Dan di mata keluarga, seperti inilah sosok almarhum semasa hidupnya. Alhamdulillah, tujuh hari tadi kita udah yasin, udah tahlil. Ya, Alhamdulillah semua cukup sabar atas kepergian beliau. Tapi insya Allah doa-doa semuanya kan banyak semua doa buat beliau. Jadi insya Allah, ya bisa sabar. Insya Allah, karena ilmu beliau tinggi ya dan hatinya baik sekali ya, selalu care sama semua keluarganya. Nah, setiap ada masalah atau ada apa, selalu beliau cerita dan care buat hatinya sangat lapang ya. Jadi, walaupun dia disakitin atau apa, dia nggak pernah ada rasa buat mau balas atau insya Allah nggak ya. Beliau bilang gitu. Itu, walaupun di luar gimana ya, di keluarga di dalam nggak sama. Emang seperti itu. Dia kalau disakitin atau apa, nggak pernah mau balas mau apa. Gimana, nggak mau dicek, gimana. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, serahin sama Allah aja kan, udah dimaafkan. Oh, insya Allah, emang gitu. Ya, kita berwarga, alhamdulillah, sumua sabar, yaqin sama Allah itu, like, this is the best for him. May Allah rest his soul in peace. Amin, ya Rabbil Alameen. Jazakum Allahu khayran, sumua, yan berdua, yan bersalawat, for Sheik Ali Jabir, rahimahullah. Jazakum Allahu khayran, insya Allah, di surga, ya Rabbil. My oldest brother, yan bertama, tabi, dekat mangat sama saya, jalan-jalan together and, like, every time check on each other, mau apa, mau jalan, mau gini. Alhamdulillah, dekat mangat sama dia, lakin, sedih sekarang, like, nggak ada, ah, stafur Allah. Al-Marhum Sheikh Ali Jabir dikenal sebagai ulama besar, serta memiliki ilmu yang tinggi, namun tetap rendah hati dan sederhana. Sosoknya yang penuh karisma dan bijak, membuatnya begitu dicintai banyak orang dan keluarga. Sosok itu pula rupanya menurun kepada putra sulung al-marhum, yakni Al-Hasan Ali Jabir. Kabarnya, Al-Hasan akan dijodohkan dengan putri pertama Ustadz Yusuf Mansur, Wirda. Kabar tersebut sontak saja mendapat banyak respon positif dari netizen. Lantas, seperti apa tanggapan pihak keluarga Al-Hasan? Dan, seperti apa juga sosok Al-Hasan di mata keluarga? Ya, kalau Sheikh Ali Jabir, punya anak yang besar, cuma satu, yang umurnya sekarang 18, 19 gitu. Itu cuma satu, yang lain masih kecil. Masih tiga tahun, sama dua tahun, empat tahun gitu, masih kecil. Jadi maksudnya itu satu aja, yang muncul itu yang namanya Al-Hasan. Sebenarnya saya sama, kaget begitu lihat beritanya di tiap saya, nanya gimana ini serius atau apa ceritanya gitu. Dia cuma bahas dong gitu, jadi menurut saya mungkin bercanda dulu gitu. Tapi kalau mereka serius, akan bisa bertahun kita. Tapi sampai saat ini belum. Al-Hasan kalau untuk nikah masih kecil, masih mudah. Belum waktu niyah, belum waktu niyah, setahu saya. Dengan umurnya dan sikap niyah dan keadaan niyah belum siap, kalau untuk nikah belum siyah. Tapi tidak menurut kemungkinan ya? Ya, kenapa tidak, kenapa tidak. Itu namanya laki, itu berempuan, itu selesai. Kalau nasib, kalau jodoh niyah, bismillah, kenapa tidak. Sementara sosok Al-Hasan di mata Ustadz Yusuf Mansur memiliki tempat begitu spesial. Sifatnya yang sopan dan penuh karisma, membuat Al-Hasan begitu mirip dengan almarhum ayahnya, Sheikh Ali Jabir. Dan mengenai kabar perjodohan Al-Hasan dengan Wirda, Ustadz Yusuf Mansur mengaku masih perlu meminta persetujuan Wirda. Selain itu juga, usia Wirda kini masih 19 tahun dan masih fokus mengejar impian dan cita-citanya. Dan benarkah Ustadz Yusuf Mansur tidak keberatan jika Wirda suatu saat nanti dijodohkan dengan Al-Hasan? Ali Jabir, putranya Sheikh Ali Jabir. Ya saya sih senang sama anaknya gitu ya. Demen gitu. Lihatannya sopan seperti ayahnya dan ini bahan-bahan jadi. Tentu saya kan saya harus nanya Wirda juga, nanya mamanya, nanya ke Wardah. Dan Wirda cita-cita sangat tinggi sekali. Usia yang juga baru 19 tahun. Saya banyak memberi kesempatan dan kebebasan buat Wirda dan saya percaya beliau. Dan memang luar biasa itu Wirda dengan izin Allah SWT soal cita-cita dan impian. Jadi kembali lagi nanti ke anak. Harapan saya sih insya Allah mudah-mudahan baik Hasan maupun Wirda ketemu jodoh yang insya Allah soleh-soleha. Dan bisa melanjutkan perjuangan orang-orang tuanya. Dan di lenganan jodoh ya kita serahkan kepada Allah SWT. Sampai jumpa di video selanjutnya.